Halo halo, hai hai halo, ketemu lagi sama aku nih Mbak JT. Ih Mbak JT, diem dong, ini jadilan aku yang tampil di depan kamera. Iya ya, yaudah jadi gini gang, si Mbak JT biar jadi suara di belakang aja ya, jangan sampai ganggu kedekatan kita. Karena kali ini saya, Kang Epi, punya sesuatu yang baru. Lihat nih rambut aku, rambut aku baru, lihat nih. Nih, warnanya ini katanya akan jadi tren generasi milenial di tahun 2018. Generasi milenial itu apa ya? Generasi milenial itu adalah generasi kekinian yang biasanya sih disebut dengan sebutan Kids Zaman Now. Generasi milenial itu akrab dengan internet, mereka lebih suka berkreasi daripada dibatasi dengan pakem ini, pakem itu, pakem ini, pakem itu, gitu loh Mbak JT. Hmm, tapi kira-kira ada gak sih hal yang gak disukain gitu sama generasi milenial? Kalau tiga hal yang gak disukai generasi milenial sih, Kang Epi bisa disebutin. Yang pertama, paling suka berekspresi. Jadi mereka gak suka kalau kebebasan berekspresinya itu dibatasi. Yang kedua, generasi milenial itu sukanya sesuatu yang harganya terjangkau, tapi punya kualitas tinggi. Bukan nyari yang harganya tinggi, tapi kualitasnya pas-pasan, kayak gitu. Kayak gak mau rugi gitu ya, Kang Epi ya? Semacam itulah, tapi itu loh. Kayak aku, Berty. Terus yang ketiga, generasi milenial itu paling gak suka sama sesuatu yang ribet. Terus, Berty, solusi buat generasi milenial ini? Solusinya, JalanTikus punya nih rekomendasi smartphone terbaik untuk generasi milenial, yaitu si Sharp R1S. Sharp? Sharp tuh aku taunya produk TV, kalau gak produk AC. Emang ada smartphone ya? Ih, Mbak JT, kalah pinter sama penonton JalanTikus. Penonton aja pasti pada tau kan, kalau Sharp udah punya smartphone, salah satunya adalah si Sharp R1S. Ah, video iklan nih, video iklan lagi. Ih, jangan gitu Mbak JT. JalanTikus ini, kalaupun bikin video iklan, selalu milih-milih, selalu pilih yang berkualitas. Makanya, daripada Mbak JT, sama penonton JalanTikus penasaran, yuk kita unboxing si Sharp R1S bareng-bareng. Ini dia, Sharp R1S. Biar kalian gak penasaran, kita unboxing bareng-bareng yuk. Apa aja sih yang ada di dalam box kemasan si Sharp R1S ini? Yang unik dari si Sharp R1S ini, smartphone ini punya UI yang keren banget. Karena meskipun punya si on-screen navigation bar, dia bisa dihilangin. Jadi, kalau misalnya kalian ngerasa ruang pandang kalian sangat sempit, bisa memperluasnya kalau menghilangkan si on-screen navigation bar-nya itu. Keunikan lain yang ditawarkan oleh si Sharp R1S, smartphone ini punya sensor fingerprint yang nempel dengan si tombol home. Fingerprint-nya juga bisa digunakan sebagai media navigasi. Which is, ketika kita lagi buka satu aplikasi dan pengen kembali ke aplikasi lainnya, kalian cukup swipe aja di tombol fingerprint-nya. Jadi, kalian gak akan kembali ke tombol home. Hal lain yang gak kalah unik dari Sharp R1S adalah fakta bahwa smartphone ini sudah dibekali dengan teknologi dual camera. Begitu. Nah, kita coba yuk ngambil foto pakai si Sharp R1S. Sharp R1S dibekali dengan baterai 5000 mAh. Jadi, kamu kalau misalnya suka main di Mobile Legends atau mungkin eksis di sosial media, kamu akan tetap bisa terhubung seharian tanpa harus takut kehabisan baterai. Terus, ngomong-ngomong soal gak ribet, si Sharp R1S ini punya layanan garansi yang ada di seluruh service center-nya Sharp Electronics. Gak harus datang ke Sharp khusus untuk smartphone. Tapi, tersedia di semua Sharp Electronics di seluruh dunia. Kekil, kan? Oke, geng. Itu dia unboxing Sharp R1S. Keren, kan? Udah, keiklannya, Kang. Terus, apa dong nih yang dijual sama Sharp R1S ini? Mbak JT, penonton jalan tikus aja udah pada tahu kalau si Sharp R1S ini punya segundang kelebihan yang akan menjawab tiga hal yang sangat dibenci sama generasi millennial. Apaan aja tuh, Kang? Tiga hal yang dibenci sama generasi millennial? Bodo amat, Pak. Nantar sendiri aja sama. Eh, Kang, Kang, Kang. Gak cuma tiga tahu hal yang dibenci sama generasi millennial. Ada empat. Salah, Kang Ngeti. Satu lagi. Ada yang keempat. Apa tuh, apa tuh? Rambut lo. Rambut lo. Rambut lo. Rambut lo. Rambut lo. Rambut lo. Rambut lo.